Beragam motif batik baru ditampilkan pada Pekan Batik Nusantara di Pekalongan. Salah satu batik yang menarik perhatian, harganya ini bisa mencapai 35 juta rupiah per potongnya. Dan informasi ini mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Dan bagi Anda penggemar olahraga, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi NetSport akan hadir dengan ragam informasi seputar olahraga. Saya Isabel Fawzi. Saya Isabel Fawzi. Selamat siang dan selamat berakhir pekan. Terima kasih. Saya dengar musik, musik itu musik gendeng, gendeng Jawa. Dan saya saat itu, alhamdulillah ada inspirasi. Ketika itu saya ingin menciptakan batik yang lain daripada yang lain. Dari berbagai motif yang ada, batik legenda Cengho adalah yang paling digemari. Karena lagi digemari, yang ini biasanya motif Cengho itu kan berjarah. Masuknya ke sini, terusan dia masuk ke Islam, terusan membuat masjidnya. Ya, harganya memang mahal. Dari 15 hingga 35 juta rupiah per potongnya. Ini karena bahannya adalah katun murni, serta pembatikannya pada kedua sisi kain. Pengerjaannya pun lama, dibutuhkan 1 hingga 2 tahun untuk sepotong kain. Acara yang diadakan oleh pemerintah kota Pekalongan ini diapresiasi pengunjung. Suka semua ya, kita kan orang Pekalongan Cinta Batik. Lebih suka kali kulit atau coba? Tulis. Kenapa tulis? Kan seninya lebih unik ya, kita cari keunikannya. Pekan Batik 2015 ini merupakan acara tahunan ke-7 yang selalu diadakan tiap tahun. Tujuan acara ini adalah melestarikan warisan budaya, meningkatkan kreativitas perajin sekaligus ajang promosi. Pekalongan sendiri dikenal sebagai kota batik. Bahkan, sejak Desember 2014, Pekalongan dinobatkan sebagai salah satu kota kreatif dunia oleh UNESCO. Pekalongan menjadi kota pertama di Asia Tenggara yang masuk kategori tersebut. Kegiatan ini akan terus dilakukan untuk mensupport para perajin batik agar terus berkarya dan menciptakan karya-karya baru. Triyono Saifullah melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!